Assalamualaikum sahabat youtube semua pada video kali ini saya akan membuat bolu pisang kukus ini tidak perlu menggunakan telur dan pastinya cara membuatnya pun ini sangat mudah sekali karena ini tidak perlu menggunakan mixer dan hanya diaduk-aduk saja langsung jadi ya teman-teman buat teman-teman yang belum punya mixer atau oven kalian jangan khawatir ya, kalian bisa ikuti resep dan cara ini penasaran cara membuatnya seperti apa simak video ini sampai selesai ya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu yuk, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya ya biar saya semakin semangat untuk membuat video resep-resep terbaru kita langsung ke cara membuatnya ya bahan yang dibutuhkan untuk membuat bolu pisang kukus ini ya teman-teman bisa catat atau juga bisa screenshot ya potong-potong pisang terlebih dahulu lalu lumatkan menggunakan garpu kenapa ini tidak di blender karena kalau ini di blender seratnya nanti tidak akan terlihat ya karena akan hancur jadi sebaiknya ini menggunakan garpu saja ya teman-teman aduk lalu tekan-tekan sampai pisangnya terlihat agak coklat seperti ini ya pastikan semuanya halus dan kalau udah ini disisikan dulu selanjutnya saya akan ayak bahan kering seperti terigu gula pasir yang sudah saya haluskan menggunakan blender terlebih dahulu baking powder dan panila bubuk ini semua diayak sampai halus dan jangan lupa tambahkan sejumput garam supaya adonan tidak mengkumpal tambahkan air secara bertahap sedikit demi sedikit saja tidak perlu terburu-buru lalu diaduk-aduk sampai merata dan tambahkan kembali sisa airnya lalu ini diaduk-aduk kembali dan ini adalah air terakhir yang saya masukkan ya tambahkan pisang yang sudah dilumatkan tadi lalu aduk rata selanjutnya tambahkan minyak sayur aduk kembali dan terakhir tambahkan baking soda ini jangan lupa diayak lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ini adonannya sudah siap lalu kita tuang ke dalam cetakan yang sudah dialasi dengan paper cup ini cetakannya harus diisi sampai penuh ya teman-teman supaya nanti hasilnya mekar lalu ini dikukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api besar ya teman-teman ini sebelumnya saya sudah panaskan kukusannya terlebih dahulu lalu masukkan semua cetakan berisi adonan dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan kain atau serbet supaya uap airnya tidak menetes lalu kita tunggu sampai matang ya setelah 15 menit saya buka tutup kukusannya dan alhamdulillah ini hasilnya bagus lalu kukus kembali sisa adonannya ya ini sudah matang kita angkat dan tiriskan lalu kita lepaskan dari cetakannya ya teman-teman untuk melepaskannya ini sangat mudah karena ini tidak menempel sama sekali untuk satu resep ini menghasilkan 15-16 piece ya teman-teman kalau ada yang menempel seperti ini teman-teman bisa tekan-tekan pinggirnya ya secara perlahan biar kuenya tidak rusak ini hasilnya bagus sekali serat hitam dari pisangnya sangat terlihat jelas seperti ini ya teman-teman bisa lihat coba kita buka bismillah kita coba ya ini sangat enak sekali manisnya pas pisangnya sangat terasa dan serat dari pisangnya ini sangat nampak sekali nah itu tadi tutorial pembuatan bolu pisang kukus dari saya semoga ini mudah dipahami dan dimengerti ya terima kasih banyak bagi yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati